2 pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Coyaon resmi tinggalkan SC HerenVN, pindah ke klub mana? Sebanyak 2 pemain timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan Coyaon resmi meninggalkan SC HerenVN akhir musim ini. Semalam, baik Tom Haye dan Nathan Coyaon disambut petinggi SC HerenVN di tengah lapangan sambil diberikan bunga dan pelakat. Benar, akhir pekan ini SC HerenVN masih akan bertandang ke markas Sparta Rotterdam di Laga Pamungkas Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Namun, Laga semalam merupakan kesempatan terakhir keduanya bermain di hadapan supporter sendiri. Tom Haye 2,5 tahun lamanya memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda tersebut. Selama 2,5 tahun, Tom Haye turun dalam 85 pertandingan dengan koleksi 7 gol dan 12 asis. Sementara Nathan Coyaon baru gabung SC HerenVN pada Januari 2024 dengan status pinjaman dari Swansea City. Selama menjalani masa peminjaman ini, Nathan Coyaon hanya 4 kali tampil, itu pun cuma 15 menit. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemana Nathan Coyaon dan Tom Haye akan berlabuh? Nathan Coyaon dipastikan balik ke klub lamanya, Swansea City, mengingat masih terikat kontrak di sana. Tom Haye lah yang menjadi pertanyaan. Sempat beredar kabar, Tom Haye masuk radar klub yang baru promosi ke Serie A, Como 1907. Jika hengkang ke Como 1907 tentu kabar yang membahagiakan bagi Tom Haye dan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, akhirnya ada pesepak bola asal Indonesia yang merasakan akmover persaingan di kompetisi yang masuk 3 top Eropa. Terlepas dari itu, Tom Haye dan Nathan Coyaon bakal merapat ke Indonesia di penghujung Mei 2024. Ia bakal memperkuat Timnas Indonesia di dua laga Pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia ke depan. Gini mundur, Timnas Indonesia U-23 lolos Olimpiade 2024. Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Gini pada Paliof Olimpiade 2024. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Center National du Football de Clare Fontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Jelang pertandingan itu, viral di media sosial video yang menampilkan seorang pria mengenakan baju dan topi hitam yang diklaim sebagai pelatih gini. Sosok itu mengatakan bahwa timnya belum pasti berada di Paris untuk mengikuti pertandingan playoff melawan Timnas Indonesia U-23. Narasi dalam unggahan tersebut berbunyi, kabar gembira buat TNAS Garuda U-23 Indonesia Gunia U-23 mudur dari playoff Olimpiade. Sementara terjemahan dalam video itu, ini tentu tidak menguntungkan kami tapi saya harus katakan kalau tim kami belum pasti berada di Paris untuk melakukan playoff. Lantas, benarkah gini mengundurkan diri dari playoff dan Timnas Indonesia U-23 dipastikan lolos ke Olimpiade 2024? Dilansir antara, unggahan tersebut serupa dengan video Youtube Media TV Oficial yang berjudul, Ken 2023, Kabadiawara Selectioner de la Guiné Reste Objektif Face à la RDC. Jika diterjemahkan berjudul, Ken 2023, pelatih Kabadiawara dari Gini tetap objektif melawan DRC, pada 1 Februari 2024. Translate dalam potongan video TikTok tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam keterangannya, pelatih Gini Kabadiawara menyatakan berjanji untuk mememangkan kompetisi perempat final Ken 2023 melawan DRC atau KOMO. Gini menghadapi tim Kongo Jumat 2 Februari ini dalam pertandingan yang menentukan, pada perempat final Ken 2023. Meskipun sulit, Kabadiawara tidak berniat untuk meninggalkan kompetisi ini pada tahap ini. Dengan demikian, video tersebut tidak ada kaitannya dengan pengunduran diri di playoff melawan Indonesia Kamis 9 Mei pukul 20 waktu Indonesia Barat. Alasan laga tim Nas U23 Indonesia versus Gini di playoff Olimpiade digelar tertutup. Tim Nas U23 Indonesia bakal menghadapi Gini pada 9 Mei 2024 di Infantry Clairefontaine, Perancis. Laga ini bakal menjadi perebutan tiket terakhir keputaran final Olimpiade 2024 cabor sepak bola putra. Kedua tim sama-sama finish sebagai peringkat keempat turnamen level benua masing-masing. Tim Nas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat piala Asia U23 2024 di Qatar. Sementara Gini finish sebagai peringkat keempat piala Afrika U23 2024 di Maroko. Kabar buruk bakal menghantui kedua tim. Pasalnya, laga tersebut bakal digelar tanpa kehadiran supporter. Pernyataan tersebut dikonfirmasi dari postingan resmi akun Instagram Federasi Sepak Bola Gini. Jadwal kick-off pun bakal mundur satu jam dari jadwal sebelumnya. Laga kedua tim bakal digelar pukul 13 GMT atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, WIB. Gini akan menghadapi Indonesia pada 9 Mei 2024 di Paris dalam pertandingan playoff kualifikasi untuk turnamen sepak bola putra Olympia de Paris 2024, tulis akun VEGUI VOD. Awalnya dijadwalkan pada pukul 12 GMT. Pertandingan akan dimulai pada pukul 13 GMT di CNF Clairefontaine secara tertutup, lanjutnya. Berdasarkan postingan yang sama, FIFA mengambil kebijakan pertandingan tanpa supporter atas alasan keamanan. FIFA akhirnya memutuskan agar pertandingan tidak dihadiri penonton. Selain itu, pihak berwenang Perancis tidak memberikan rekomendasi pertandingan di gelar terbuka demi menghindari ancaman jelang Olympia D. Sesuai dengan arahan FIFA dan untuk alasan keamanan, pertandingan akan dimainkan secara tertutup, tulis VEGUI VOD di lansir bolasport.com dari laman Guinevod Info. Federasi Sepak Bola Gini ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan pendukung atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Tetap yakin bahwa para pemain kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Terlepas dari situasi yang istimewa, lanjutnya. Garuda Muda masih mencoba mencari bala bantuan sepekan sebelum laga tersebut di gelar. Pihak PSSI mencoba memanggil nama Alfeandra Dewanga dan Elkan Bagot untuk laga lawan Gini. Selain itu, PSSI mencoba memanggil Justin Hubner lagi. Justin Hubner dikabarkan langsung pulang ke Cerezo Osaka usai Piala Asia U23 2024.